BKN bawa kabar baik bagi PNS OP 3K. Jangan kelewat. Badan Kepegawaian Negara merancang manajemen talenta untuk pengembangan karir dan kompetensi pegawai. Program ini sekaligus mempercepat instansi menuju sistem merit. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Utama BKN Ima Sukmariah dalam rapat evaluasi pemetaan atau penilaian kompetensi dan penilaian potensi bagi PNS pada instansi pusat dengan metode cat BKN tahun 2023, Jumat, 1 Desember 2023, di Azana Suite Hotel Antasari, Jakarta. Pelaksanaan manajemen talenta semakin giat dilakukan instansi pusat atau daerah, para pejabat pengelola kepegawaian telah menyadari betul manfaat dari implementasi manajemen talenta. Tahun 2023 ini sebanyak 91.455 PNS yang terpetakan termasuk pegawai pusat yang ada di daerah dan ini belum termasuk instansi daerah, provinsi, kabupaten atau kota, sebanyak 16.677 PNS. Sementara itu, Kepala Pusat Penilaian Kompetensi ASN, Bajo Eloedi, mengungkapkan data pemetaan atau penilaian yang sudah masuk, melebihi target yang diamanatkan oleh BAP Penas, yaitu 60.000 PNS. Jadi, tahun depan diharapkan dukungan dari kementerian dan lembaga untuk terus melakukan pemetaan, penilaian kompetensi dan potensi PNS karena diharapkan mampu menyajikan data talent pol, baik dari sisi nasional maupun institusional, jelasnya. Turut hadir sejumlah narasumber dari instansi Kementerian Pusat, yaitu Kementerian Sosial, KLHK, dan Kementerian PPN atau BAP Penas, dan Kementerian Hukum dan HAM. Yang memberikan testimoni seputar pemetaan atau penilaian potensi dan kompetensi dengan CAK BKN. Asesor SDM Aparatur Ahli Utama Kementerian Sosial, Tati Mugrahati menyatakan dibutuhkan komitmen dari pimpinan untuk mendukung program prioritas pemerintah.